Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin hasta'in ala umurid duniaudin Wasallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Rabbis rahi sadari Wa yasirli amri wahlul umdata malisani Yabgawgawli amin ya rabbal alamin Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Semoga Kita semua diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Anak-anak Sekarang kita akan belajar tentang Ahlak tercelah di mata pelajaran Akhidah Ahlak kelas 6 Namun sebelum kita belajar itu semua Mari kita awali dengan Pembacaan suratul fatiha dan juga Doa pembunggah Agar selama proses belajar Kita diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian nantinya ilmunya Akan bermanfaat Dan juga diberi kelanjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala ala alihi wa sahbihi wa durriyatihi wa alihi bayitil kiram Wa ala 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 Al-Fatihah 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 Kemudian kita lanjutkan beberapa cara yang dapat dilakukan ketika timbul rasa marah Jadi anak-anak kalau sudah timbul rasa marah maka hilangkanlah dengan cara yang pertama berwudu Ya berwudu ini adalah sifat setan anak-anak yang timbulnya juga dari setan Marah ini timbulnya dari setan Nah setan itu terbuat dari api maka siramlah dengan air yaitu caranya dengan berwudu Berwudu itu bisa menghilangkan rasa marah Kemudian yang kedua adalah memperbanyak zikir anak-anak Jadi kalau kita sudah marah maka perbanyaklah zikir Kemudian yang ketiga adalah memohon perlindungan Allah dengan membaca ta'awud Jadi kalau sudah marah maka hilangkan dengan bacaan ta'awud Minta perlindungan kepada Allah SWT Kemudian yang berikutnya adalah melakukan sholat sunnah Ini juga bisa menghilangkan rasa marah Lakukan sholat sunnah Kemudian mengubah posisi badan atau lebih rendah seperti halnya duduk anak-anak Kemudian yang terakhir adalah diam Jadi memilih diam Nah biar tidak timbul ucapan-ucapan yang tidak mengenakan Itu juga nanti kalau kita diloskan maka marahnya akan bertambah Maka dari itu kita lebih baik di diam menahan Kita lanjutkan ke sifat yang berikutnya adalah perbuatan fasik Fasik merupakan sifat seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Orang yang fasik adalah orang yang mengetahui perintah dan larangan Allah Tetapi tidak melaksanakan dengan baik Contohnya Allah meminta kita untuk sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya Tetapi kita melanggar atau kita tidak menjalankan perintah tersebut Maka ini dinamakan fa-fasik Kemudian tidak melakukan larangan Allah Jadi Allah melarang kita untuk misalkan mencuri Kita kan dilarang oleh Allah Kemudian dilarang berbuat jahat, dilarang sombong, dan lain sebagainya Kita melakukan maka kita dinamakan fa-fasik Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat fa-fasik Amin ya urbal alamin Fasik ini anak-anak Sifat yang tidak disukai oleh Allah SWT Allah SWT sangat membenci orang yang fa-fasik Maka kita bila tidak ingin dibenci oleh Allah Maka jauhi sifat fa-fasik Kita jalankan perintahnya dan jauhi segala larangannya Kemudian kita lanjutkan Cara terhindar dari perbuatan fa-fasik Yang pertama adalah memperbanyak ibadah Baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah Jadi perbanyak ibadah biar kita terhindar dari perbuatan fa-fasik Bila kita melanggar Satu pelanggaran misalkan ya Tidak sholat Maka besoknya itu akan males 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 dan males Seperti itu Maka Bila tidak ingin males Ataupun tidak ingin melanggar Maka lakukan terus Perbanyak anak-anak Ya biar tidak timbul rasa Males Ini agar terhindar dari perbuatan fa-fasik Kemudian banyak bergaul dengan orang-orang sole Ini juga Jadi kalau kita Pengen terhindar dari perbuatan fa-fasik Maka perbanyaklah bergaul dengan orang-orang sole Orang-orang sole Itu ketika Tunya ibadah Ya ibadah Maka kita juga akan mengikuti sifat tersebut Ya Kita juga Mengikuti racinnya orang-orang sole Maka bergaulah dengan orang-orang sole Biar terhindar dari perbuatan fa-fasik Kemudian yang ketiga Menghindari bergaul dengan orang-orang yang fa-fasik Hindari dengan orang-orang yang fa-fasik Kemudian yang keempat adalah Mengingat kebencian Allah SWT Kepada orang fa-fasik Jadi Mengingatlah bahwasannya Allah itu benci kepada orang yang fa-fasik Yang tidak menjalankan agama dengan benar Kemudian yang kelima Yang terakhir adalah Mengingat azab Allah kepada orang yang fa-fasik Itu akan masuk neraka Semoga kita dijauhkan dari sifat fa-fasik Kita lanjut ke sifat yang berikutnya adalah Pilih kasih Kata pilih kasih biasanya diucapkan ketika seseorang merasa atau melihat orang lain diperlakukan berbeda dari yang lainnya Pilih kasih muncul ketika seseorang yang memiliki hak serta status yang sama Namun diperlakukan berbeda dengan orang lain yang diperlakukan secara istimewa Misalkan di dalam keluarga kita Sama-sama anak Namun diperlakukan berbeda Misalkan yang ini selalu diperhatikan Yang ini tidak Itu namanya pilih kasih Ya di dalam lingkungan sekolah juga seperti itu Guru misalkan Memperhatikan ini saja Kemudian yang ke sini tidak diperhatikan Seperti itu Jadi Anak ini diperhatikan Yang anak ini tidak Seperti itu Itu namanya pilih kasih Hak sama tetapi perlakuan yang berbeda Yang sini diistimewakan Yang sini tidak Kayak gitu Kemudian Lawan kata dari pilih kasih Ini adalah adil Seseorang yang memiliki sifat adil Tidak akan membeda-bedakan Keadaan, kondisi, dan status orang lain Jadi orang yang adil itu tidak membeda-bedakan Kalau membeda-bedakan Itu namanya pilih-pilih kasih Misalkan pak guru saya Kemudian Muridnya ada yang anaknya wali kota Kemudian Yang satunya ada anaknya pembulung Pak Muklas memperhatikan Yang anaknya wali kota Berarti pak Muklas Bukan orang yang Adil Melainkan Saya adalah pilih-pilih kasih Mentang-mentang dia anaknya wali kota diperhatikan Yang sini tidak Seperti itu Itu tidak po Tidak boleh Jadi tidak membeda-bedakan Baik dilihat dari keadaan, kondisi, atau status orang tersebut Tidak dibedakan Kemudian Sikap pilih kasih dapat menimbulkan keretakan dalam hubungan persaudaraan Jadi sifat pilih kasih ini bisa menimbulkan hubungan persaudaraannya itu retak atau hancur Perlaku pilih kasih akan menimbulkan rasa iri, dengki, antara satu dengan yang lainnya Maka kita jangan pernah memiliki sifat pilih-pilih kasih Harus diperlakukan sama Semua orang sama Baik yang kaya ataupun yang miskin itu diperlakukan sama Baik itu anaknya wali kota ataupun anaknya pemulung Itu juga diperlakukan sama Seperti itu ya anak-anak ya Ya baik anak-anak Mungkin ini saja yang bisa Pak Moklas sampaikan Kurang lebihnya dari Pak Moklas Pak Moklas mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh